Institut Teknologi Bandung Tidak menerima keuntungan dari pembayaran UKT Dari skema pembayaran melalui Vintech Dana Cita Melainkan hanya menerima dari Dana Cita Dengan besaran yang sesuai UKT mahasiswa Kerja sama ITB dengan Dana Cita Jelasnya baru dimulai sejak Agustus 2023 Namun aplikasi tersebut baru digunakan mahasiswa pada Januari 2024 Dana Cita berhubungan langsung dengan mahasiswa maupun orang tua Dimana dana yang dipinjam langsung ditransfer ke ITB Sebagai pembayaran biaya kuliah Kerja sama menurutnya agar ada pengawasan terhadap mahasiswa Yang akan meminjam ke pihak ketiga Itu kan hanya sebagai alternatif saja Tadi hanya 10 orang yang mencoba berkira sama dengan kita Jadi bukan mengumumannya adalah Cita membantu ITB Ingat ini jangan diserah dikannya Abdu juga memastikan 182 orang mahasiswa ITB Yang kesulitan membayar UKT tetap bisa kuliah Dimana mereka akan mendapatkan pendaftaran khusus Karena sistem pendaftaran harus terus berjalan Rektorat pun mengajak mereka berkomunikasi Untuk mendapatkan solusi terbaik sesuai kasusnya Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana Kantor Berita Antara mewartakan